Setelah itu kita klik driver Halo warga detail terima sido bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi Kursor atau touchpad atau mouse yang bergerak sendiri seperti ini Atau seperti ini, atau seperti ini Pokoknya intinya bergerak sendiri Nah langsung saja ke caranya Caranya langkah pertama silahkan kalian klik kanan logo start Nah kemudian kita pilih device manager Nah pastikan kalian laptopnya atau PCnya tersambung dengan jaringan internet Kalau semisal tidak tersambung dengan jaringan internet Ya kalian tidak bisa melakukan cara ini Nah jika sudah silahkan kita menuju ke ini Menu mesh and other pointing device Kita klik panahnya ini Nah disini ada 2 driver Kalau semisal disini ada 1 driver Kalian bisa sesuaikan saja dengan tutorial ini Karena setiap driver atau setiap laptop itu namanya beda-beda Nah karena driver di laptop saya itu namanya ilan input device Saya menggunakan ini Kalau driver kalian namanya yang lain Kalian bisa gunakan yang lain juga Karena setiap device itu namanya beda-beda Nah kita lanjutkan Kemudian kita klik kanan Ini driver touchpad atau mouse nya Kita klik kanan Kemudian kita klik properties Setelah itu kita klik driver Dan pilih rollback driver Kita klik ini Dan tunggu hingga proses selesai Nah disini kadang di setiap laptop ada yang bisa ada yang tidak Kalau yang tidak bisa silahkan kalian skip ke langkah berikutnya Kalau yang bisa kalian klik saja ini Kemudian kalian klik ok Nah langkah selanjutnya langkah kedua Silahkan kalian klik kanan Elan input device ini Kemudian kita klik update driver Nah setelah klik update driver Silahkan kalian klik ini Search automatically for driver Kita klik dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika sudah selesai Silahkan kalian klik lagi Klik kanan Elan input device Kemudian kalian pilih properties Nah di properties ini Kalian pilih driver Dan pilih update driver Kemudian kalian pilih Browse my computer for driver Setelah itu kalian pilih ini Let me pick Kemudian kalian pilih yang paling atas Yang paling atas ini ya Kemudian kalian pilih next Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Dan jika sudah silahkan kalian restart laptop kalian Nah jika sudah di restart Ternyata masih bergerak sendiri Silahkan kalian lanjut ke langkah berikutnya Langkah berikutnya silahkan kalian pilih menu search Dan tulis disini windows update Nah disini ada windows update setting Kita klik saja windows update setting Kemudian kita update windows 11 kita ke versi terbaru Jika sudah di update silahkan kalian restart laptop kalian Nah kak Jika semuanya belum bisa Gimana kak Kemungkinan ini bisa terjadi Karena kalian mungkin pengguna mouse eksternal Nah biasanya di sensor mouse eksternalnya itu Ada kerusakan Atau mungkin kerusakan itu terjadi Karena mouse kalian pernah terjatuh Atau terbentur secara keras Sehingga dapat mengakibatkan sensornya itu rusak Atau mungkin kalian tidak menggunakan mousepad Nah kalau kalian tidak tahu mousepad Kalian bisa cari di google mousepad itu apa Nah untuk itu Jika kalian menggunakan mouse eksternal Pastikan kalian menggunakan mousepad Jangan sampai langsung mousenya itu terkena oleh meja Atau terkena oleh lantai kamar kalian Atau lantai rumah kalian Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Dan like dan subscribe Maka channel ini akan semangat berkembang Dan kalian akan terus terbantu Dan terhibur dengan video-video selanjutnya Dan jika kalian itu mengalami kendala Silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya